Halo MotoGP lovers, kembali lagi dengan Farah yang siap menyajikan berita seputar MotoGP untuk Anda. Simak baik-baik ya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dramatis, Pembalap Indonesia, Andi Gilang juara Asia SS600 ARRC 2022. Ya, Pembalap Indonesia Andi Farid Idzihar alias Andi Gilang berhasil menjadi juara Asia Road Racing Championship 2022. Penampilan gemilang dan heroik ditunjukkan para pembalap binaan PT AHM saat menuntaskan ARRC musim 2022. Pada seri terakhir yang diselenggarakan di Chang International Circuit Budiram, Thailand, para pembalap mendominasi podium dalam dua res yang diselenggarakan. Sabtu sampai Minggu 19 sampai 20 November. Bahkan Andi Gilang mampu sapu bersih podium pertama dalam dua res, sekaligus mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar juara ARRC kelas Supersport 600. Gelar ini juga menjadi sejarah untuk AHRT yang mampu merebut juara di kelas bergensi ARRC. Pada balapan pertama Sabtu 19 November, pembalap asal bulu kumbah, Sulawesi Selatan itu tampil sangat impresif. Start dari posisi kedua, dirinya sampai melorot ke beberapa posisi. Namun, di pertengahan balap dirinya berhasil merangsek semakin ke depan dan mampu mengatasi perlawanan para pesaing untuk menduduki podium teratas. Pada balapan kedua Minggu 20 November, Andi masih konsisten tampil api. Sadar tertinggal 14 poin dari pimpinan klasmen, dia harus merebut kembali podium teratas dan merebut 25 poin lagi. Upaya itu berhasil. Tampil di atas track basah dan licin, Andi mampu mengambil lagi posisi terdepan dan mengamankan race kedua dengan kemenangan sekaligus memastikan gelar juara. Kemenangan ini begitu dramatis karena dengan hasil race terakhir perolehan poin Andi Gilang, menyamai pimpinan klasmen sebelumnya. Namun Andi dinyatakan sebagai kampium kelas SS600 karena mengoleksi kemenangan lomba lebih banyak. Balapan yang sangat luar biasa. Saya mencoba mengatur irama dengan baik, menjaga fokus agar tidak melakukan kesalahan. Bahkan sampai lat terakhir, saat saya kehilangan posisi pertama, saya tetap berusaha untuk tenang dan mencoba mengambil kesempatan yang ada. Akhirnya, di tikungan terakhir, saya bisa kembali mengambil alih posisi dengan baik dan finish pertama. Double winner dan penuntuan juara Asia ini adalah momen terbaik dalam karir balapan saya. Kata Andi usai balapan dikutip dari rilis AHM. Pebalap Indonesia Wahyu Aji Trilaksana, juara Asia UB-150 ARRC 2022. Ya, bertambah lagi pebalap Indonesia yang raih juara. Di rest terakhir rest 2 kelas UB-150 ARRC 2022, diadakan dalam keadaan trek sirkuit basah dan ini adalah rest penentuan juara Asia 2022, UB-150 antara pebalap Indonesia. Wahyu Aji Trilaksana yang membalap bersama 1XOX dengan pembalap Malaysia Izzat-Izzat Jaidi. Dan di rest terakhir pembalap 1XOX, Ahmad Fazli berhasil finish di posisi pertama diikuti 2 pembalap Malaysia lainnya, Safik Rosli dan Hafiz Zarova. Sementara Wahyu Aji finish di posisi 5 pada akhir rest ini, sementara Izzat di posisi 12. Dengan hasil ini pada kelas main akhir, Wahyu yang membesuk Yamaha MX King berhasil memimpin championship dengan peraihan total 140 poin. Dan hanya berbeda 1 poin saja dengan Izzat yang menjadi runner-up UB-150 musim 2022 ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Halo MotoGP Lovers, kembali lagi dengan Farah yang siap menyajikan berita seputar MotoGP untuk Anda. Simak baik-baik ya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Setelah Arab Saudi, mau ada juga MotoGP di India. Ya, penggemar balap di negeri Bollywood bakal bersuka cita karena MotoGP India siap memulai debut pada musim dingin tahun depan. Jika rencana ini terjadi, maka balap di Asia akan semakin bervariasi. Setelah sebelumnya, Arab Saudi juga memastikan keikut sertaan di MotoGP. Dilansir dari Hindustan Times, perjanjian antara Dornal Sport dan promotor balap Fire Street Sport yang berbasis di Noida paling cepat ditanda tangan di minggu depan. Sebab CEO Dornal Sport, Carmelo Espeleta, akan berada di Delhi pekat depan, dan hal inilah yang memunculkan spekulasi bahwa mereka akan melakukan pengumuman resmi debut MotoGP India. Meskipun rincian resmi belum keluar, kabarnya balapan kemungkinan akan dilakukan di sirkuit internasional boot Greter Noida, sekitar 50 km dari ibu kota New Delhi. Penyelenggaraan juga disebut tengah berusaha mengamankan tempat untuk kalender MotoGP 2023. Namun hal ini juga masih bergantung pada homologasi yang diberikan FIM. India adalah pasar kendaraan roda dua terbesar di dunia. Ujar COO Fire Street Sport Puskarnat dikutip dari laporan tersebut. Setiap orang memiliki koneksi dengan motor, ini memiliki nilai aspirasi. MotoGP adalah salah satu acara olahraga yang paling banyak ditonton. Kata dia, sementara itu MotoGP baru saja resmi telah mengumumkan India dipilih sebagai salah satu tuan rumah baru pada MotoGP 2023. CEO Dornal Sport Carmelo Espeleta mengungkapkan alasan pihaknya memilih India untuk dijadikan sebagai tempat balapan anyat bagi para rider MotoGP. India menjadi tuan rumah pertama kalinya diajang balap motor nomor satu di dunia tersebut. Nantinya, sirkuit yang akan digunakan pada MotoGP India 2023 yaitu sirkuit internasional boot New Delhi, India. Setelah diresmikan, Espeleta mengaku sangat bangga India menjadi destinasi baru untuk MotoGP 2023. Terlebih, ia yakin MotoGP akan semakin banyak penggemar setelah adanya gebrakan baru di India. Ditambah dengan konsep pengadaan sprint race pada 2023. Kami sangat bangga mengumumkan bahwa sirkuit internasional boot akan masuk dalam kalender 2023. Ujar Espeleta dilansir dari laman resmoto GP. Sementara itu, Espeleta juga membeberkan alasan Dornal Sport memilih India sebagai tuan rumah baru. Di mana, ia mengatakan bahwa India memiliki banyak peminat pada MotoGP, serta rata-rata masyarakatnya banyak yang menggunakan sepeda motor sehingga dinilai cocok. Di sisi lain, Espeleta mengaku tak sabar untuk segera menggelar balapan MotoGP India 2023 tersebut. Hal itu pun diakini akan mendapatkan respon positif dari masyarakat India. Kami sangat menantikan balapan di sirkuit internasional boot dan tidak sabar untuk menyambut para penggemar melalui gerbang untuk melihat olahraga luar biasa ini secara langsung. Tutupnya. Terima kasih telah menonton!